Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan, sepanjang tahun 2022 terdapat 12 provinsi yang memerlukan akselerasi dalam menurunkan kasus stunting. Pemerintah berharap keterlibatan semua pihak dalam mempercepat penurunan angka stunting. Pemerintah menargetkan angka stunting di Indonesia menurun hingga menjadi 14 persen di 2024. Saat ini angka stunting telah menurun dari sebelumnya 37 persen di 2014 menjadi kini 21,6 persen di 2022. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan, sepanjang tahun 2022 terdapat 12 provinsi yang saat ini memerlukan akselerasi dalam menurunkan kasus stunting hingga target 14 persen di tahun 2024 bisa tercapai. Dari 12 provinsi tersebut, 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yakni Nusa Tenggara Timur sebesar 37,8 persen, Sumatera Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, disusul Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Sementara lima provinsi dengan jumlah kasus terbesar berada di Jawa Barat sebanyak 971.792 kasus disusul Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Pemerintah berharap keterlibatan semua pihak termasuk badan usaha melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR bisa terlibat langsung dalam mempercepat penurunan angka stunting. Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!